Halo Flickers, selamat datang di Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan seris berjudul Person of Interest, season kedua, episode pertama. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka pada hari pertama mesin itu kembali hidup. Di sana Finch mencoba untuk memeriksa kembali apakah mesin itu berfungsi. Dengan cara melihat mesin itu, membuat Finch tersenyum karena pada akhirnya ternyata mesin berfungsi. Hari demi hari berlalu, ketika hari ke-3650, Finch memberitahu Reese bahwa sesuatu telah terjadi padanya. Maka dari itu, ia telah menyiapkan sebuah antisipasi. Tak lama kemudian, Finch dan Reese mendapatkan nomor baru, yaitu Caroline Turing. Tetapi sayangnya, nomor itulah yang merupakan penyebab dari hilangnya Finch. Hal itu membuat Reese menjelaskan kepada mesin tersebut bahwa saat ini Finch sedang dalam bahaya. Ia juga meminta kepada mesin untuk membantunya menemukan keberadaan dari sang penciptanya. Beruntung, saat itu Reese berhasil mendapatkan jawaban dari mesin tersebut, yaitu berupa panggilan pada telepon umum. Di sana mesin memberikan beberapa kode yang Reese harus pecahkan sendiri. Sementara di lokasi Finch, Turing atau yang bisa kita sebut sebagai Ruth menjelaskan bahwa setiap mesin memiliki kecacatan. Serta ia juga memberitahu Finch bahwa dirinya mahir dalam menemukan kecacatan itu. Ia menyebutkan, Finch pun bahkan memiliki kecacatan sendiri bahwa dirinya tak takut akan kematian. Sebab yang lebih ia takutkan adalah jika orang lain teruka. Sehingga ketika Finch memanggil polisi itu, maka Ruth tak akan segan-segan untuk menembak orang lain. Ruth menjelaskan, ia sudah menunggu lama dari Finch. Serta Ruth memberitahukan bahwa pemerintah selama ini telah berencana untuk membuat mesin yang mengawasi mereka semua. Tetapi dalam hal itu, Ruth mempunyai pertanyaan. Mengapa mesin itu tak melindungi Finch? Saat Carter tiba di rumahnya, ia melihat Rhys telah berada di sana untuk memberitahukan Carter. Jika Finch telah hilang, diculik oleh seorang wanita bernama Ruth. Rhys menjelaskan, Ruth telah berbohong pada mereka terkait pekerjaannya sebagai psikiater yang menggunakan nama dari Carolyn Turing. Carter menjelaskan jika ia bisa membuat laporan hilang untuk Finch, yaitu dengan cara mengirimkan foto Finch kepada polisi dan FBI. Menengar hal itu, membuat Rhys menjelaskan bahwa ide itu bukanlah ide yang baik, karena Finch hidup secara bersembunyi karena suatu alasan. Ia juga menegaskan, mereka perlu menangani ini semua sendirian. Rhys menyebutkan bahwa dirinya telah memiliki beberapa petunjuk mengenai Finch, namun ia perlu memeriksa beberapa hal terlebih dahulu. Ia juga berkata bahwa Ruth telah membunuh seseorang wanita bernama Alicia Carwin. Kembali ke markas, Rhys mencoba memecahkan kode yang ia dapat dari mesin itu. Beruntungnya, Rhys mendapatkan sebuah petunjuk dengan mengumpulkan buku tertentu yang dapat menuntunnya menemukan orang yang dimaksud oleh mesin tersebut. Dan setelah mendapatkan petunjuk, Rhys mulai menelpon Lionel untuk mempertanyakan siapa orang yang dimaksud oleh mesin itu. Fusco menjawab bahwa orang itu adalah Leon Tao yang tak memiliki catatan kriminal sama sekali. Lionel juga mengirimkan titik-titik koordinat itu kepada Rhys. Dengan segera, Rhys menghampiri titik koordinat itu. Di dalam bar, Rhys meminta waktu kepada lawan bicara Leon untuk menanyakan beberapa hal. Tanpa basa-basi, Rhys menunjukkan foto terkait Finch beserta Ruth kepada Leon. Tetapi sayangnya, ternyata Leon tak tahu menahu akan hal itu. Ia berkata, dirinya belum pernah menemukan orang yang berada pada foto yang Rhys tunjukkan padanya. Lalu Rhys mencoba meyakinkan kembali Leon untuk melihatnya, sebab sumber yang ia dapatkan takkan pernah salah. Leon kembali menegaskan bahwa ia belum pernah bertemu dengan orang yang ada di dalam foto itu. Dan di sana Rhys tersadar bahwa orang-orang yang berbicara pada Leon telah siap untuk mengeluarkan senjatanya. Rhys juga tersadar, yang dikatakan oleh Leon tak bohong, sehingga ia kebingungan alasan dirinya di sini untuk apa. Tak lama kemudian, Rhys langsung menyadari jika antisipasi yang Finch sebutkan adalah darinya. Dan Finch ingin Rhys agar terus menyelamatkan banyak orang. Salah satu pria bersenjata itu lalu menghampiri Rhys untuk menjelaskan jika Leon telah mencuri uang dari mereka. Dan Rhys memiliki alasan bahwa dirinya tak punya banyak waktu, sehingga ia meminta kepada pria itu untuk membiarkannya membawa Lionel pergi dari tempat tersebut. Sayangnya, pria itu menolak kawaran dari Rhys, karena ternyata Leon telah mencuri uang yang cukup banyak dari mereka, sehingga membuat mereka berani untuk membunuhnya. Karena tak bisa apa-apa, Rhys langsung, dengan segera memberikan perlawanan kepada pria itu untuk menyelamatkan Leon. Lalu Sin bergerak pada tahun 2002, di mana Finch mencoba untuk melakukan sebuah tes dengan mesin itu menggunakan permainan petak umpat. Ia meminta kepada mesin untuk mendarikan ponselnya apabila mesin bisa melihat Finch. Lalu Finch mencoba untuk berjalan-jalan sembari mencari titik buta untuk bertanya apakah mesin bisa melihat dirinya. Serta Finch juga ikut senang karena ternyata mesin memiliki kemajuan. Karena tak hanya CCTV saja yang menjadi matanya, namun kamera laptop pun dapat mendeteksi keberadaan dari Finch. Di masa kini, Rhys mempertanyakan kepada mesin itu, apakah semua ini telah Finch program agar terus memberikan Rhys nomor untuk diselamatkan? Melihat Rhys berbicara dengan CCTV membuat Lionel bertanya-tanya dengan siapa Rhys berbicara. Ketika Lionel hendak pergi meninggalkan Rhys, ia melihat mobilnya telah diangkut oleh Derek, sehingga ia terpaksa harus mengikuti Rhys untuk memintanya mengambilkan mobilnya kembali. Rhys pun bertanya-tanya berapa uang yang telah Lionel curi dari para geng itu. Lionel menjawab, ia telah mencuri sebanyak 8 juta dolar, dan menyebutkan alasannya mencuri uang itu karena ia telah di PHK, sebab tempat kerjanya telah mengalami krisis ekonomi. Karena tertahan dengan omongan yang Lionel berikan padanya, membuat Rhys langsung memecahkan kaca mobil polisi, serta mulai memborgol Lionel ke mobil polisi itu. Kemudian Rhys langsung menelpon Lionel untuk memintanya menjaga salah satu tahanan bernama Lionel. Di kantor polisi, Carter juga tengah sibuk untuk menyelidiki sebuah pembunuhan kematian Alicia, sebab saat ini Hearst meminta anak buahnya untuk membuat penyelidikan yang sering dilakukan oleh NYPD menjadi jalan buntu. Hearst juga memberitahu Wix bahwa Alicia sempat melakukan kontak dengan Henry Peek sebelum kematiannya, serta Peek juga mempunyai perlindungan adi salah satu anggota mereka. Di markas, Rhys tersadar bahwa ada yang aneh di dalam sim milik Ruth, sehingga ia dengan segera menelpon Carter untuk memintanya mencari tahu siapa yang telah menyetujui surat izin mengemudi milik Ruth. Di dalam kantor polisi, Lionel langsung mencoba menelpon bagian tahanan untuk mempertanyakan tahanan bernama Lion Tao. Di sana Lion ternyata mengalami sakit jantung yang secara tiba-tiba, yang membuat polisi langsung menelpon ambulan agar bisa memberikan bantuan kepada Lion. Namun sayangnya, ternyata polisi itu tertipu karena Lion hanya berpura-pura sakit untuk mendapat melarikan diri dari kantor polisi itu. Tak lama kemudian, Rhys langsung mendapatkan telepon dari Lionel yang memberitahukan ternyata Lion telah berhasil melarikan diri dari kantor polisi. Rhys berkata, ia mengetahui kemana Lionel akan pergi dan ia bahkan langsung meminta kepada Lionel untuk memastikan agar ia tak hilangkan Lion kembali. Lion yang telah melarikan diri mencoba menghampiri tempat pembuangan mobil. Di sana ternyata ia bertemu dengan Lionel yang hendak untuk membawanya kembali ke penjara. Lion mencoba menjelaskan bahwa ia tak bisa membawanya ke penjara karena geng yang telah ia curi uangnya merupakan orang yang menguasai penjara di sana. Lalu tak lama kemudian, geng yang kesal pada Lion kembali menghampirinya untuk menagi uang yang Lion telah curi. Mereka juga mempertanyakan, siapa orang yang berada bersama Lion? Lionel hanya menjawab bahwa ia adalah seorang detektif. Dan geng itu langsung menyebutkan, orang tersebut bukanlah orang yang telah menghajar anak buah mereka. Dan akhirnya anggota geng itu pun memaksa Lion untuk mengambilkan uang itu. Sehingga ia mau tak mau, harus memberikan uang tersebut kembali. Namun ternyata, uang yang Lion berikan kurang sehingga membuat geng itu bertujuan untuk membawa Lion ke badak tua-tua mereka. Awalnya Lionel sempat memberikan perlawanan kepada geng itu karena ia tak ingin Lion kembali menghilang dari pengawasannya. Namun, Lionel mendapatkan serangan mendadak tak terduga sehingga membuat dirinya fingsan. Pada tahun 2003, Finch kembali melakukan percobaan pada mesin itu dengan cara menghampiri sebuah kasino. Di sana ia ingin mencoba melakukan tes apakah mesin bisa mengidentifikasi kartu yang ada di dalam pada permainan poker itu? Awalnya mesin sempat gagal untuk membuat Finch menang dalam taruhan. Tetapi beruntungnya ternyata mesin itu dapat berevolusi sendiri sehingga kedepannya Finch selalu berhasil memenangkan permainan itu pada setiap taruhannya. Lalu setelah merasa puas akan hasil perkembangan mesinnya, Chris memutuskan untuk memberikan uang itu kembali pada bandar dan memutuskan untuk pulang. Kembali pada masa kini, Finch serta Ruth sedang menghampiri sebuah gerd apotek. Di sana Ruth dengan sengaja menggores tangan Finch hingga luka yang membuat menarik perhatian pemilik apotek itu. Lalu dengan segera, Ruth memanfaatkan kesempatannya untuk mencari beberapa obat di apotek tersebut. Di satu sisi, Reese menjelaskan kepada Carter bahwa ia telah memeriksa apartemen milik sang pembuat simrut. Tetap ia tak berhasil menemukan apapun. Ia juga bertanya, apakah Carter telah berbicara dengan Lionel? Karena sekali ini Lionel tak pernah menjawab telepon dari dirinya. Di sebuah gudang, geng itu kembali menghampiri Fusco dan Lionel yang sedang terikat. Di sana mereka kembali mempertanyakan di mana uang mereka yang telah Lion curi. Sayangnya, karena masih tak mendapatkan jawaban, akhirnya geng itu memutuskan untuk mengambil kemaluan dari Lionel. Beruntungnya, tak lama kemudian ternyata Reese datang menghampiri mereka. Reese menjelaskan alasannya kemari hanya ingin menemukan temannya, lalu Reese kembali menawarkan agar ia bisa membawa Leo dan Lionel keluar dari tempat itu. Dan ia berjanji takkan memberikan perlawanan pada geng tersebut. Bahkan di sana Reese ternyata melihat seekor anjing yang geng itu miliki. Reese menjelaskan, bahwa dahulu, di dalam unitnya, anjing seperti itulah yang dipekerjakan. Dan Reese tersadar, ternyata anjing itu merasakan gelisah di dalam sana. Reese lalu menjelaskan bahwa mereka selalu melatih dan memberikan anjing itu perintah dalam bahasa Belanda. Dan lantas langsung Reese menunjukkan keahliannya dalam cara memerintah anjing itu. Tak lama kemudian, salah satu pimpinan geng keluar dari gudang dengan keadaan bebak belur, diikuti oleh Reese, Lionel, dan Lion yang keluar dengan selamat. Tak lupa, Reese juga mengajak seekor anjing itu pergi dari tempat tersebut layaknya seorang John Wick. Kembali pada tahun 2003, di dalam perjalanan pulang, Vince kembali mendapatkan sinyal dari mesin untuk diam di tempat. Awalnya, Vince sempat merasakan bahwa telah ada yang salah pada mesin itu. Tetapi tak lama kemudian, datanglah sebuah mobil dengan kecepatan kencang menekat Vince. Setelah tiba di tempat mesin, Vince langsung memberikan penjelasan kepada mesin itu untuk melindungi orang lain, alih-alih melindungi dirinya. Dan Vince menyebutkan bahwa ia perlu mengatur beberapa peraturan dengan mesin itu. Kembali ke masa kini, Ruth saat ini sedang meracik sebuah obat untuk ia masukkan ke dalam minuman seorang wanita. Lalu dengan segera Ruth membuat wanita itu lengah agar ia bisa memasukkan obat tersebut ke dalam minuman yang wanita itu teguk. Dan benar saja, tak lama setelah wanita itu meminum minumannya kembali, ia dengan segera terjatuh dan tak sadarkan diri. Ruth langsung memanfaatkan kesempatan untuk mengambil tas serta ponsel wanita itu agar bisa memberikan pesan SMS kepada seseorang untuk segera menemuinya. Pada malam harinya, Ruth menjelaskan bahwa ia akan membawa Leon ke bandara untuk menyelamatkannya dari kejaran geng. Dan tak lama kemudian, Ruth langsung mendapatkan telepon dari Carter yang memberikan informasi bahwa ia memiliki petunjuk mengenai orang yang telah membuatkan SIM untuk Ruth. Yang membuat Ruth langsung memutar arah agar bisa menghampiri lokasi yang telah diberikan oleh Carter. Sementara itu, salah satu anggota geng dihampiri oleh ketuanya yang diminta untuk uangnya agar kembali. Ia juga meminta kepada pria itu agar mengerahkan seluruh anggotanya untuk melakukan pencarian terhadap Leon. Setelah tiba di lokasi, Ruth menjelaskan bahwa Leon harus ikut dengannya. Ia juga meyakinkan bahwa uang itu akan aman di bawah pengawasan anjing terbarunya. Di lokasi tersebut, Ruth langsung menemukan jika orang yang membuatkan SIM untuk Ruth ternyata telah mati. Dan Ruth menduga, Ruth lah yang telah membunuh pria itu karena pria itu ternyata telah melihat wajah Ruth secara langsung. Lantas, Ruth langsung meminta Leon untuk melacak pembayaran yang Ruth lakukan untuk membuat SIM itu. Dan setelah mencoba melacak, Leon ternyata menemukan fakta bahwa Ruth telah membayar pria itu menggunakan uang pria tersebut sendiri alias ia meretasnya. Dan Leon menjelaskan bahwa wanita itu telah memasang penginta layar monitor untuk menyusup ke dalam akun pria itu. Leon memberitahu, takkan ada yang bisa dilacak di dalam rutasi marketing itu. Di luar gedung, Ruth mendapatkan telepon dari Carter yang memberitahunya bahwa mereka telah mendapatkan masalah, yaitu berkas Alicia Corwin ternyata telah menghilang, serta kasus pembunuhan Alicia yang telah ditutup. Tak lama kemudian, Ruth langsung tersadar bahwa anggota E-Geng itu ternyata masih mengejar mereka, sehingga Ruth langsung memutuskan untuk melarikan diri. Ketika melihat CCTV, Ruth kembali menegaskan bahwa ia takkan mau melakukan penyelamatan itu lagi. Dan Ruth juga memberitahukan bahwa jika mesin itu ingin Ruth terus-menerus menyelamatkan orang bodoh seperti Leon, maka mereka harus melakukan pertukaran. Ruth tersadar dan mengerti bahwa Finch ternyata telah menyiapkan antisipasi. Tetapi John menegaskan bahwa ia takkan mau menjadi antisipasi yang Finch siapkan karena ia takkan bisa melakukan ini tanpa teman yang telah menyelamatkan hidupnya dahulu. Sehingga ia meminta kepada mesin itu untuk mengubah aturan dan kalkulasinya agar dapat memberikan petunjuk di mana Finch berada kali ini. Dan beruntungnya ternyata mesin menanggapi hal itu dengan memberikan informasi melalui ponsel umum. Barulah setelah merepkan informasi, Ruth dengan segera melarikan diri kembali bersama Leon. Di satu sisi, Ruth memberitahukan Denton bahwa suruhannya telah membuat kasus kematian Alicia ditutup. Serta ia meminta kepada Denton untuk selalu menjaga dirinya dan bersiap ketika ia menelpon Denton sebab salah satu demen dari mereka pasti akan mati. Di sebuah basement, Ruth meminta kepada Leon untuk berpencar selagi dia menyebukkan anggota geng itu. Namun sayangnya, rencana yang Ruth gaungkan tak berjalan dengan baik karena ternyata Leon harus bertemu dengan ketua geng itu yang sangat mirip dengan seorang Undertaker. Tak lama kemudian, Ruth langsung memampiri Leon untuk menyelamatkannya. Ruth menjelaskan bahwa Undertaker itu harus melawan orang yang seukuran dengannya. Tetapi Ruth kembali memikirkan omongannya karena ternyata si Undertaker itu memiliki badan yang jauh lebih besar darinya. Di sana, Ruth langsung mencoba mengadu nasib dengan membulatkan tekad menghajar si Undertaker. Namun sayangnya, tinju Reese bagaikan digigit semut bagi sisi Undertaker ini. Dan dengan segera Undertaker langsung membalikan keadaan dengan menghajar Reese kembali. Saat di sini beruntungnya, ternyata Reese mendapatkan bala bantuan dari Carter yang membuat Carter langsung dengan segera menghampiri Reese untuk memberikan barang miliknya. Dan ketika Reese mengeluarkan anjingnya, Leon tersadar bahwa uang yang berada di dalam mobil itu telah hancur menjadi mainan oleh anjing itu. Reese pun langsung terpikirkan sebuah nama, yaitu Burr. Reese juga menjelaskan bahwa seharusnya Leon bersyukur karena ia telah hidup. Dan di saat Reese pergi, Leon menyebutkan harapannya agar Reese dapat menemukan temannya. Di dalam markas, Reese pada akhirnya berhasil menemukan suatu petunjuk, yaitu sebuah berita mengenai gadis kecil yang telah hilang. Yang membuat Reese langsung menghampiri Carter untuk menjelaskan bahwa mereka akan segera pergi ke Texas untuk menyelamatkan Finch. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Finch yang menjelaskan bahwa ia tak punya akses pada mesin itu. Lalu Ruth memberitahu kembali bahwa semua orang memiliki kelemahan serta ia sudah mengetahui kelemahan milik Finch, lalu tak lama kemudian pun mereka dihampiri oleh Denton yang ingin menghampiri istrinya. Dan pembahasan mengenai series Person of Interest season kedua episode pertama pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah series ini cukup menarik untuk diikuti? Berikan komentar positif kalian di kolom komentar. Beri kami ulasan mengapa series ini menarik bagi kalian dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, tekan tombol subscribe serta tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. sub indo by broth3rmax